Bang, bagaimana cara mengatur plan brand arsitektur Ria Miranda dari statement Bang Pandu Ria Miranda ini cukup melakukan zoom out di market kategorinya yang tadinya fashion, kemudian ke living ke working, cafe, sampai cafe juga kayaknya saya belum dapat kopinya kopinya ya, wah ini kalau misalnya ngejawab bagaimana cara mengatur brand arsitektur sih mesti ikut workshopnya Neiman ya, karena gak bisa melalui diskusi seperti ini itu memang harus gini, tapi memang kalau misalnya kita punya misi yang jelas kalau buat saya pribadi ya, selama itu bisa brand itu ada tujuan positif selama brand itu ada tujuan positif untuk bisa menginspirasi nilai kebaikan kebaikannya apa ya, kebaikannya nilai islamin tadi dan itu bisa menjadi salah satu zoom outnya dari produk kategori dari Ria Miranda tapi bukan berarti Ria Miranda lari ke properti atau lari ke batubara gitu enggak sih, jadi tetap di lifestyle tetap di lifestyle ya, berarti itu ada peranyaan atau hal apa yang menjadi benang merahnya berarti lifestyle-nya Bang ya lifestyle, yes lifestyle dan nilai kebaikan lifestyle kalau gak ada nilai kebaikannya juga bukan Ria Miranda banyak sih, ya betul-betul hahaha 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 Terima kasih.